Kamu nesan mengerupa Radio K.I. asal Cianjur, kepatu jadi suvenir resmi konferensi tingkat tinggi G20. Dipilihnya yata produk UMKM, hiji-hijina asal Cianjur, satu tas ngaliwatan seleksi ku Kementerian Anuboga Wawonang. Soalnya yata produk kungsi jadi official merchandise, dina kegiatan MotoGP Mandalika. Tahii jenglengan Radio K.I. anudipi tembeyan, nyenan Saprak tahun 2016, satu tas menang inspirasi tina radio jadul titinggal bahula. Kiwari dihadirkan di piken ngahudang paninengan. Helmi boga inovasi nyen Radio K.I. vintage dina bahan jati jengpines, tapi ari perangkat elektronik namah modern. Dianti selaku home audio, etar Radio K.I. teh bisa dijadikan home decor. Piken ditenden di rohang imah gaya klasik modern. Satu tas sukses jadi salah seji official merchandise, dina MotoGP Mandalika 2022. Faber instrumen Indonesia selaku pelaku usaha Radio K.I. vintage asal Kabupaten Cianjur. Kiwari kapato jadi supenir resmi konferensi tingkat tinggi G20. Eta Radio K.I. teh salah seji tina 20 UMKM, anu dipilih ke Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Smesko jadi oleh-oleh ke para anggota delegasi G20. Mimitina Radio K.I. vintage aub dina pameran Ina Krab tahun 2020. Harita Presiden Joko Widodo kungsi nembraken ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil eta produk Radio K.I. teh kewas upamai jadi supenir G20. Satu tas kapilih dari Radio K.I. teh mimiti ditetaharkan deiti mimiti nyiapkan bahan baku, nambahan digawai, sarta desain khusus. Tina 15 model jeng desain anu diajuken opat model Radio K.I. kapato solaku supenir resmi, timimiti model Lui Jaya Kusuma, Gunung Gede Pangrango, Joglo, sarta model Cipanas. Tapi anu nyenan Radio K.I. teh ukur bisa nyenan 120 radio. Adi hargana dibanderol timimiti 850 ribu, tepikat tilu juta gumantung model jeng ukuran radio. Ini kan kemarin pun begitu kita dikontak menjadi salah satu omisi ya kan agak shock ya. Shocknya dalam artian kita bangga bahwa dengan membuat radio ini kita bisa nanti produk ini melanglang buana ke 20 negara delegasi dan mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk teman-teman yang lain untuk bisa berkirasi seperti yang saya lakukan. Sebelumnya persiapannya apa aja untuk memenuhi permintaan di G20 ini? Ya membeli bahan baku yang banyak, produksi tiap hari, dan juga menjaga kualitas dan kurantitasnya sih sebetulnya. Elmi miharap ketampilan produk UMKM Dina Kegiatan Internasional T bisa muka pasar anulwi rongkah ke para pelaku usaha. Heri Setiawan, Bandung TV